Yang ini juga harus diwaspadai, terutama bagi Anda yang biasa menggunakan kosmetik demi tampilan yang menarik. Iya, benar sekali Anda harus berhati-hati memilihnya sebab polisi menemukan lokasi yang menjadi klinik dan pabrik kosmetik ilegal. Kosmetik siap jual dan bahan bakunya ditemukan di sebuah rumah di kawasan Kemang, Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Bahan-bahan kosmetik diduga berbahaya karena tidak tercatat di badan POM. 9 orang karyawan dan 1 pemilik rumah ditangkap. Pembuatan obat kosmetik ilegal bisa beromset ratusan juta rupiah. Tersudah penemuan dari razia kosmetik yang dilakukan oleh petugas ini juga sebagai imbauan bagi warga bahwa untuk tampil cantik kita tetap harus waspada ya. Bagaimana untuk melihat bagaimana bagi obatnya, kemudian ilegal atau legalnya keberadaan dari obat dan juga masalah dokternya ini harus diwaspadai karena berbahaya bagi kesehatan pasti. Terima kasih. Terima kasih.